Assalamualaikum, hi beauty pullers Kembali lagi dengan Green Lady Yeay, akhirnya ada video lagi yang di upload Dan kenapa saya sempat vakum sama satu tahun? Karena ada yang brojol dari perut Jadi saya fokus untuk membesarkan yang brojol dari perut saya Yaitu my baby Kali ini aku bakalan bawa racun baru Yaitu dari Evershine Yeay Kita akan mereview tentang Moringa Series Bekerjasama dengan KBBV Komunitas Beauty Blogger dan Vlogger Indonesia Jangan lupa subscribe dan like video ini Biar aku semakin semangat untuk bikin videonya Sebelumnya aku bakalan cerita dulu tentang Evershine Evershine sendiri adalah lokal produk yang sudah ada di Indonesia ini Sejak tahun 2018 Dan Evershine sendiri berusaha mengambil manfaat yang ada dari alam Indonesia Seperti contohnya adalah Moringa Pasti udah pada tau kan? Apalagi busui kalau Moringa Leibera Atau yang lebih dikenal dengan daun kelar Itu sangat banyak manfaatnya Jadi selain dia tuh enak buat di sup Dan bermanfaat untuk kesehatan Untuk membaikan pada tubuh kita Memberikan nutrisi yang terbaik Ternyata dia juga bagus untuk kecantikan Dan aku baru tau Kemana aja rumpus Moringa Leibera sendiri Diakui oleh WHO Sebagai miracle of three Yaitu tanaman yang ajaib Karena dia memiliki 4 kali kolagen Lebih banyak daripada wortel Wow udah tau kan kalau kolagen itu bisa mencegah kerutan dan tanda penuaan dini Misalnya seperti flek dan kulit yang pusam Manfaat dari Moringa Leibera itu sendiri Dia dapat menghancurkan radikal bebas Karena sifatnya yang antioksidasi Kemudian dia bisa membantu mengatasi iritasi kulit kering Seperti eksim dan psoriasis Kemudian dia dapat melembabkan kulit Dan dia ini bagus untuk kulit kering maupun kulit berminyak Jadi komposisinya itu seimbang Dan dia bisa membantu melawan pertumbuhan jerawat Karena sifat antibakterinya Jadi aku dapat 3 produknya Yaitu yang pertama adalah facial wash Kemudian ini ada refresh toner essence Dan kemudian setting gelnya Pertama untuk facial washnya sendiri Bentuknya seperti ini Jadi ini tube ya Dan botolnya itu flip top Dan dia bentuknya gel yang lumayan cair Jadi kalau keluarnya itu Usahakan ketika mengambil itu seperti ini Karena kalau dalam keadaan terjungkir Khawatir nanti terlalu banyak produk yang keluar Kan sayang ya Tim hemat Aromanya sendiri dia ada wangi Meringa olivera atau si daun kelor Dan juga ada tambahan lemon Jadi seger rasanya Untuk hero ingredients yang terdapat Dalam facial washnya itu sendiri Ada coco amidropil betain Dan coco glucoside Yaitu sebagai pembersih yang ringan dan lembut Kemudian ada glutathione Yang berasal dari sumber terbaik Yaitu asparagus Yang dapat meregenerasi sel-sel kulit Kemudian ada prunus lanesiana flower extract Yaitu ekstrak bunga sakura Yang berfungsi untuk mengecilkan pori-pori Kemudian tentu ada niacinamide Yang kalian sudah pasti tahu Itu untuk mencerahkan kulit Dan aloe barbadensis leaf extract Atau lidah buaya Yang berfungsi untuk mengurangi efek peradangan Kemudian tentu saja ada si moringa olivera Yang udah aku sebutkan manfaatnya tadi Dan juga alantoin Yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan sel Facial washnya sendiri dibuat dengan pH yang seimbang Untuk menjaga kadar asam dan basah Jadi dia cocok untuk kulit yang sensitif Resultnya di kulit saya Aku seneng banget Busanya dia gak begitu banyak Jadi dia bikin kulit aku Gak ada efek ketarik Yang biasanya suka aku alami Kalo pake facial wash yang lain Dan juga dia ini bikin kulit kenyal dan lembut Gak ngerti lagi Pokoknya aku suka banget Cinta sama facial wash ini Berikutnya ini ada Moringa Refresh Toner Essence Review untuk botolnya sendiri Dia itu unik banget Karena aku suka ini ada sealnya Jadi ada kayak tutup karet Jadi kalo misalnya kita lupa Belum nutup tuh Dia gak akan tumpah Atau kalo misalnya kita bawa-bawa Ini lumayan travel friendly Karena dia gak bakal tumpah gitu Dan aku senengnya juga Dia tuh ada Apa ya Penyambungnya gitu Jadi gak akan ilang Kan ada beberapa produk yang lain Ada sealer tambahan Tapi gak ada ininya Jadi ya kalo udah ilang Ya udah ilang aja Makanya aku suka banget ini Untuk wanginya sendiri Dia itu tentu saja ada wangi moringanya ya Tapi gak begitu kentara Dan menurut aku gak ngeganggu Dan untuk 3 hero ingredientsnya Yaitu tentu saja ada si moringa olivera Kemudian ada citrus medical limonum extract Yang membantu menghilangkan flek hitam Kemudian ada kurkuma santorizae Yaitu temulawak Yang berfungsi untuk menghaluskan, melembabkan, dan meremajakan kulit wajah Untuk cara pemakaiannya Kalian bisa menggunakan kapas Kemudian dituangkan ke kapas Atau ke telapak tangan Dan kalo aku sendiri lebih seneng dituangin ke kapas tangan Dan kemudian tepuk-tepuk ke muka Yang kedua kalian bisa menggunakan sebagai infuse toner Yaitu dengan menggunakan DIY compress mask ini Kalian tuangkan kesini Dan kalian gunakan Selama 10-15 menit Dan bisa digunakan selama 2 atau 3 kali seminggu Kalian bisa digunakan juga sebagai penyegar Pindahkan ke wadah spray Jadi kemudian kalian semprotkan ke wajah Tapi kalian juga bisa beli si spraynya itu Di Shopee-nya Evershine Itu juga tersedia Yang keempat kalian bisa gunakan Tentu saja sebagai menghapus makeup Jadi gunakan ini untuk menghapus makeup kalian sehari-hari Result pada kulit aku Aku seneng banget pake ini Kalo dituangkan ke tangan Karena aku ngerasanya jadi kayak sebagai essence ya Toner essence gitu Jadi dia bener-bener kayak ngasih kulit aku kelembaban ekstrak Jadi si kulit ini Siap untuk menerima skincare berikutnya Berikutnya ini ada syuting gelnya Berbentuk-tuk kayak gini Sama flip top Dan sama aku juga saranin Kalo kalian mau mengeluarkan produknya Itu kalian jungkirin gini dulu Baru kalian tuangkan Kenapa? Karena memang bakal cukup banyak produk yang akan keluar Jadi untuk meminimalisir aja Untuk teksturnya sendiri Dia berupa gel yang lebih kental daripada facial washnya Dan berwarna kuning Untuk wanginya itu Kalo ini sebenernya wanginya Moringa olivera atau si daun kelor Tapi ini juga bisa kalian Menciumnya seperti daun cincau Jadi pengennya segar-segar gitu kan Kalo daun cincau Dan juga ini ada aroma jamurnya Karena untuk hero ingredientnya sendiri Tentu itu ada Oliivera seed oil Kemudian ada albat relus ovinus Yaitu jamur putih Yang berkasiat untuk meredakan jerawat Dan mengikis sisa-sisanya Kemudian ada kurkuma longa atau kunyit Yang berfungsi untuk menyembuhkan luka Anti jerawat Dan penuaan dini Dan tentu saja ada aloe vera Atau lidah buaya Yang aku rasanya sendiri setelah pake ini Yaitu setelah pemakaian tuh Ada after fillnya Dia berasa dingin di kulit Rasa sejuk Dan selain di wajah Kalian juga bisa pake di kulit badan Jadi bener-bener serba guna banget Apalagi kalo kalian pake Dari malam ke pagi Itu berasanya kulit Paginya lembab Kenyal Menul-menul Pokoknya Enak banget deh Kulit segar Kesimpulannya dari tiga rangkaian Moringa series dari Eversign ini adalah Yang pertama Aku tuh sebelum pake produk ini Ada breakout dari suatu produk Dan alhamdulillah setelah pake ini Si beruntusan yang terjadi di kulit aku itu Lumayan berkurang Bener-bener berkurang Dan aku ngerasa kulit jadi lebih tenang Menenangkan kulit aku yang Mengalami breakout Alhamdulillahnya lagi Produk ini juga bagus Untuk bumi dan busui Dan tentu saja Untuk produk Eversign ini Sudah bepom Jadi demikian review yang bisa aku berikan Semoga bisa membantu kalian Yang penasaran banget Sama produk Eversign Dan tidak galau lagi Untuk menentukan Mau beli atau enggak Karena aku saranin banget Kalian beli Dari ketiga rangkaian ini Yang bisa dibilang Yang paling aku suka Itu adalah facial washnya Karena dia tuh bener-bener Bisa dibilang Aku telah menemukan Best of the best facial wash for me Seperti yang kalian tahu Skincare tentu cocok-cocok kan Dan bertemur dan jodoh Nah sepertinya Aku telah menemukan jodoh Facial washku Ini aku juga suka Tiga-tiganya Cuman I just can't say that You have to buy this Kalian mesti beli So sekian review dari aku kali ini Semoga bisa membantu Kalian yang masih galau Ingin beli rangkaian Eversign Moringa Series Dan sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Semoga enggak begitu lama Semoga secepat-cepatnya So bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax